Ini saya akan bahas soal yang B ya, berapakah besar medan listrik pada titik C Tadi kita sudah bahas soal yang A, itu pembahasan soalnya ada di deskripsi Linknya ada di deskripsi, sekali lagi link pembahasan soal yang A ada di deskripsi Silahkan klik linknya disitu, oke Ini kita akan bahas soal yang A, jadi ini kita hapus dulu yang Q, eh yang arah F nya Jadi kalau menghitung E, E ini adalah besar medan listrik Rumusnya itu beda sedikit ya Jadi kalau menghitung yang E B E itu sama dengan KQ per R kuadrat Nah Q nya ini Q yang mempengaruhi Ya, Q yang mempengaruhi Jadi kan tadi kan si C, si C dipengaruhi Pengaruhi Oleh B Dan A Atau A dan B ya, biar urut Kok saya tidak urut ya A dan B Maka nanti Maka nanti rumusnya itu E C A itu sama dengan K kalikan Q A per R C A kuadrat Yang E C B nya K kalikan Q Q B sorry Q B per R C B kuadrat Nah tinggal masukkan aja rumusnya angkanya kan Berarti nanti ini 9 kali 10 pangkat 9 Dan Q A nya 4 kali 10 pangkat min 6 Dibagi R dari C ke A tadi 30 kali 10 pangkat min 2 Tutup kurung kuadrat Berarti kan ini nanti 9 kali 4 36 kali 10 pangkat 3 ya Ini kan 9 kurangi 6 Per ini coret 0 nya Ini coret coret Soalnya min 1 ya Berarti nanti ini 39 Kali 10 pangkat min 2 Nah 10 pangkat min 2 nya ke atas Jadi pangkat plus dia Jadi nanti ini 36 kan coret Dengan 9 Dapatnya 4 4 kali 10 pangkat 3 Dikali 10 pangkat plus 2 Berarti 4 kali 10 pangkat plus 5 Newton per kolom satunya Ini E C A Nah E C B nya pasti sama angkanya Eh pasti sama nilainya Karena angkanya kan sama Kan nanti ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 Dibagi 30 kali 10 pangkat min 2 Ini rumusnya beda ya Q B ya Kalau ini Q A Tapi angkanya sama Yaudah berarti nanti dapat E C B nya Ini E C A E C B Sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 juga Nah lalu bagaimana dengan E resultant nya Lihat arahnya dulu Nah Lihat Ini kan plus Ya plus Ini juga plus Jadi cara nentukan itu Lihat arah muatan yang mempengaruhi Jadi E itu mendekati plus E Mendekati Plus Atau E menjauhi min Berhubung si A ini min Maka nanti E C A nya itu mendekati Gini Sementara Ini juga sama Plus Sorry E Q A nya plus Berarti dia mendekati Eh sorry sorry Salah nih saya ini Dia menjauhi plus Terbalik terbalik Sorry Dia menjauhi plus Sorry E ini menjauhi plus Menjauhi plus E ini mendekati min Wah ini untung saya ingat Kalau tidak ingat Habis nih Salah konsep saya nih Jadi ini terbalik ya Jadi Berhubung si A ini plus Maka dia akan menjauhi Dia nanti ke sini E C A Ternyata B juga plus Berarti dia akan menjauhi juga Sini E C B Nah Maka nanti resultannya Ini kalau saya Gambarkan ini ya Resultannya nanti ke sini Ini E C nya Jadi diantara mereka Ini sudutnya sama dengan Yang berseberangan nih Ini juga 90 derajat Sama dengan yang ini 90 derajat Rumusnya nanti sama Kayak ini Pitagoras juga Ini Pitagoras kan Jadi 90 derajat Ini kalau saya Gambarkan kan gini Kalau dari gambar aslinya ya Ini E C A Ini E C B E C B Ini resultannya disini E C nya Berhubung dia ini 90 derajat Berarti pakai Pitagoras aja C sama dengan akar dari E C A Kuadrat Ditambah E C B Kuadrat Berhubung nilai E C A Sama dengan E C B Nanti berarti 4 Sorry 4 x 10 pangkat 5 Akar 2 Newton per kolom Seperti biasa Kalau dihitung Dijabarkan seperti ini Saya sebenarnya agak malas Penjabaran nih Karena udah pasti Didapet nih 4 x 10 pangkat 5 Eh sorry 4 x 10 pangkat 5 Ditambah Ini kuadrat 4 x 10 pangkat 5 Kurung kuadrat Berarti kan ini Sama juga dengan Akar 2 dikali 4 x 10 pangkat 5 Kurung kuadrat Sama kayak tadi ya Misal 4 x 10 pangkat 5 Sama dengan X Berarti kan nanti X kuadrat Tambah X kuadrat Berarti sama dengan 2 X kuadrat Gitu ya Berarti nanti sama dengan Kuadratnya hilang 4 x 10 pangkat 5 Akar 2 Newton per kolom Jadi seperti itu Sebenarnya tidak perlu Diabarkan sih Angka perhitungannya Karena kan sudah tahu Konsep perhitungan matematisnya Oh sama Bilangan akar Dikuadarkannya udah Berarti nanti Dikali akar 2 aja Hasilnya Kalau mau dikali Ya dikali 4 x akar 2 Itu nilainya sekitar 5,5 Berarti ini Kalau disederhanakan EC nya Itu sekitar 5,65 Kali 10 pangkat 5 Newton per kolom Ya Oke sekian Pembahasan soalnya Semoga bisa diikuti Dan dipahami Paseber pikirnya Ini yang B Yang A Ada di link Deskripsi Aduh Ada di link Deskripsi Pembahasan soalnya Oke Sekian dan terima kasih Dan sampai berjumpa Di video-video Betulnya lagi Dadah Dikali akar 2 aja